selamat menikmati ada insiden di Margo City minggu lalu nah dimana ada kebanyakan ada beberapa korban yaitu ada 11 orang satu meninggal dunia habis nama nama Nova Andri yang sekarang di rumah ini lalu ada buka berat 4 orang dua masih di rumah sakit dan luka ringan ini ada 4 orang juga waktu itu ketika terjadi musibah ini kami pun datang langsung Korma Sakit Bunda dan Korma Sakit UI bersama para pimpinan dari Kamensos juga dari Margo City juga datang kami lihat langsung dan kami meneranjungkan teman-teman para pelabur perdamaian memberikan pendampingan kepada ulangga korban karena bagaimanapun ini kan musibah ada tentu gangguan guncangan psikologis maka kami datang untuk memberikan dukungan-dukungan psikologis nah setelah itu kita terus juga memantau nah seminggu kemudian kami datang hari ini tentu kan ada informasi yang harus kami selesaikan tetap ada data yang lengkap verifikasi sehingga pada hari ini Ibu Menteri Sosial Ibu Risma memberitakan kami untuk mewakili beliau ya menyampaikan santunan kepada keluarga dan nanti juga kepada keluarga atau teman-teman yang mengalami luka dan ringan juga diberikan ya ini belah tadi untuk yang meninggal 15 juta rupiah itu yang nanti kita berikan nah kemarin-kemarin juga sudah kita berikan pendampilan jadi mengundang keluarganya yang apa yang yang apa nama menurunkan mereka juga ikut merasakan kekuatannya karena keluarganya mengalami musibah nah itu teman-teman sekalian kira-kira bahwa pemerintah dalam hal ini negara hadir untuk memberikan penguatan kepada seluruh warganya terutama ketika dalam padan musibah seperti ini jadi salam dari ibu menteri sosial ibu Rizna yang melukasankan untuk menyampaikan ini kepada keluarga demikian terima kasih untuk saat ini kondisi korban lainnya pak terutama yang mengalami luka berat ini kondisinya seperti apa pak sekarang nah yang tadi saya katakan ada 4 luka berat 2 sudah kembali ke rumah 2 lagi masih dirawat dan teman-teman tetap mengunjungi mereka melihat kondisi mereka tapi nampakannya sudah ada perbaikan nanti kami bisa kesana juga untuk menyampaikan dokumen tadi bantuan tadi terima kasih banyak perektur ini dengan adanya perhatian dari kementerian sosial terutama ibu menteri ini gimana pak tanggapan saya rasa Alhamdulillah yang diterima bisa membantu bantu semuanya iya bantu semuanya dari pihak manapun semua membantu bapak siapa nama pak bapak Suri Yaris orang tua orang tua kan bapaknya iya terima kasih pak jangan lupa subscribe ya selamat menikmati